RADENUH seperti yang dituduhkan. Menurut kuasa hukum RADENUH, besar kemungkinan ada kaitannya dengan konflik internal yang terjadi antara kliennya dengan rekan satu perusahaannya. Sebelumnya diberitakan Polda Metro Jaya menangkap seorang pria yang diduga adalah salah satu admin akun Twitter Trio Macan 2000 pada minggu dini hari di Tebet, Jakarta Selatan. Pria bernama RADENUH tersebut ditangkap terkait dengan laporan pemerasan petinggi Telkom. Hingga saat ini polisi melakukan pemeriksaan terhadap RADENUH. Beberapa hari sebelumnya polisi juga menangkap pria yang juga diduga sebagai admin akun tersebut. Akun Trio Macan 2000 selama ini banyak berkicau soal dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat. Namun karena adanya sejumlah laporan, akun Trio Macan 2000 akhirnya ditutup oleh penggola Twitter. Tetapi admin akun tersebut kembali membuat akun baru bernama TM2000BEC. Sejak kedua adminnya ditangkap, akun TM2000BEC sudah tidak berkicau lagi. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.